Halo bro, balik lagi bersama saya Didi Ghazali di channel DB Saimax Kali ini kita akan mereview mobil yang super keren ini Warnanya merah lagi bro, kece banget ya Jarang ada di mobil di jalanan, merah sih warna merah, jarang banget Oke, check it out aja loh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke bro, sis, om tante dan om opayang Kali ini dimana-mana, kembali lagi bersama saya Didi Kali ini tadi kita udah cobain mobilnya Tapi nggak saya record, nanti orangnya marah bro Nggak nyobain cipapaju mundur doang Karena kita abis ini, kita akan langsung hunter ke rumah customer-nya Setelah kita full detailing dan nanocerami coating Jadi, ini sudah kita detailing dulu 6 bulan yang lalu Dan di nanocerami coating, sekarang lagi proses maintenance Tapi bisa dilihat, kincelongnya tetap sadis bro Kincelong sadis karena dia warna yang merah Dan memang dasar catnya juga bagus Jadi, ini tetap kuat dan tetap kincelong Oke, kita akan membahas bagian eksteriornya dulu Di bagian depan dan nanti baru ke mesin dan interior Check it out Oke bro, sekarang kita di bagian depan Bisa dilihat sadis banget, keren banget Dan kincelong banget tentunya karena kita nanocerami coating By the way, harganya ini lumayan nggak mahal, nggak murah bagi Sultan ya bro Harganya 1.499.000.000 Belum diskon ya Nanti mungkin yang berdiskon khusus buat bulan-bulan-bulan ini Oke, kita akan bahas dari bagian lampu Lampunya, kalau tipe E Dia ada dua begini bro Nah, perhatikan deh ya Kalau C dia satu, kalau S kelas tiga bro Dan dia sudah full LED dan Sudah otomatik juga Jadi kalau kita nyala, dia langsung nyala Ngatur cahayanya langsung otomatis Dan di sini ada sensor parking Nah, di sini ada list chrome Di bagian bawahnya yang bikin dia tambah keren Dan grillnya grill besar Diamond grill, ada logonya juga di tengahnya Kemudian ada kamera parking juga Dan untuk merchnya sekarang sudah tidak ada fog lamp bro Karena lampu jadi sangat cukup terang Oke, kita akan ke bagian belakang Oke, sekarang kita di bagian belakang Di belakang ini kelihatan sangat manis dan elegan banget Dari lampunya sudah LED juga Dan di sini ada variasi buat Kalau kena lampu, dia nyala Accent gitu ya, biar gak gampang ditabrak bro Dan di sini ada sensor parking juga Empat besi Dan kenal portnya, ada list chrome-nya Keren banget, karena kasih kenal portnya juga dua Jadi ini ukur variasi Bikin dia kelihatan tambah sporty ya bro Kemudian di sini juga ada list chrome Bikin dia tambah elegan Dan bagaimana cara buka bagasinya Bagasinya ada tiga cara Yang pertama lewat tangan sini Kedua pakai kunci Dan yang ketiga dia bisa pakai side cake bro Ini besi besi Hati-hati kalau ada kucing ketendang Oke Waduh, kita tutup lagi Kita buka lagi Berarti Bukanya bisa pakai tendang Dan bisa Tendang lagi dan nutup bro Nah ini kita buka Namun kita jadi agak ribet Kita buka begini aja bro Hahaha Dia sudah otomatik Full otomatik Nah Aslinya dia ada ban serep Cuma ban serepnya Eksternal kayaknya lagi diturunin Kemudian di sini ada Buat buka kursi belakang Kursi tengah ya Jadi dia kalau dibuka Dia bisa datar Bisa masuk barang Banyak bro Dan dia sudah otomatik juga nutupnya Tinggal tekan aja bro Jadi bisa tekan dari sini Atau tadi pakai kaki tadi bro Wah Buka lagi bro Hahaha Nah Saya paling demen Kalau lihat Nancy yang tipenya AMG bro Paling atas Dan paling keren Bisa dilihat Model AMG ini sangat sporty Dan sangat modern sekali Dibalut dengan Ban Michelin Ukurannya Profilnya Bannya 275 x 35 Ring 19 bro Jadi Tebelnya masih dapat Dan sportynya dapat banget Ada bacaan AMG nya juga disini bro Pengeremannya Sudah menggunakan cakram Bisa dilihat ya Modelnya sporty banget Dia cakramnya gede Ada bacaan Mercedes-Benz juga Buat pengeremannya Depan belakang bro Oh iya Tadi saya lupa bilang Kalau ini adalah E350 Mercedes E350 Yang EQ Boss Jadi body nya mirip banget Dengan E300 Yang AMG Line Sebelum ini Sekarang ini adalah Yang keluaran terbarunya Yaitu E350 E350 EQ Boss bro AMG Line ya Nah kita akan lihat Yang ada di bawah kap ini Basic mesinnya sama dengan E300 yang AMG Line Cuma bedanya Outputnya ini sudah di tuning Sehingga menghasilkan Yang tadinya 242 HP Sekarang menjadi 259 PS bro Dan torsinya juga jadi naik banget Yang tadinya 370 Nm Sekarang menjadi 400 Nm Di luar dengan teknologi EQ Boss nya bro EQ Boss nya itu Kalau aktif Dia akan menambah lagi 14 HP Dan Torsinya Menambah lagi jadi 150 Nm Jadi motor mobil ini Bener-bener Pencang dan hemat bro Nah Apa sih teknologi EQ Boss itu EQ Boss itu Di Mercy itu Seperti Mile Hybrid nya bro Teknologi Mile Hybrid nya di Mercy Bisa dilihat Mesinnya Yang cukup luas Dan bertenaga Asik buat ngebumu Oh iya Di bagian cup nya Sudah Dicep semua rangkanya Jadi bener-bener rapi Dan sudah ada perda mesinnya Jadi yang mau nyari nya Mendisi tipe Boleh nih bro Pilihannya Halo Oke bro Sekarang kita akan membahas Sebagai interior Yang Wah keren banget bro Pokoknya kalau Sudah bawa mobil ini Kayaknya interiornya Nyaman banget Mercy yang sekarang Kuncinya seperti ini bro Keyless ya Ayo kita masuk ke dalam Ini sudah di dalam Ini sudah full layar semua Kita tinggal lain coba ya Ada beberapa Mercedes band nya Dan dia sudah soft part ya Sprung band sih masih soft part bahannya Ini sudah keren banget Ini sudah keren banget Ini sudah keren banget Ini juga asli semua Ini sudah kaya wood panel Dan disini ada Ambe and light Ini bisa di setel Ini warnanya merah Warna merah Ini bisa di setel Ini bisa merah Ini bisa biru Ini bisa disusul ke haki Warnanya Dan Kita bahas dulu dari mulai AC Oke bro Ini ada AC nya Jadi gas AC yang sekarang Lihat sini ada 4 Kemudian disini Setelan AC nya Disini ada Navigasi, radio, media, dan jam Jadi gas AC yang sekarang Telepon juga Terus ada Ramuh Hazard Dan disini bisa Kita taruh minuman dan barang-barang Disini buat Multimedia Kita coba iseng-iseng gitu setel Oke Nah kita iseng-iseng lihat Multimedia nya Bro ada apa aja Disini ada navigation Ada radio Media Telepon Teg pemayang bed Konek V-cycle Kendaraannya Dan sistem Oke kita iseng-iseng ke V-cycle Nah Disini ada climate control Dynamic signal Existen Confession Jadi semuanya kelihatan Jadi kerennya gini bro Kalau kita geser Nah dia kelihatan Bagian nya berubah Terus kalau kita ke asisten Kalau kita kelihatan juga Dia bagian mesin nya doang Sensor Terus Confession nya Coba kita geser-geser ke kompulsi Jadi kasih keterangan semuanya Jadi Perliternya berapa Sisanya berapa Gitu Kita back Ini udah full electric semua bro Jadi bener-bener canggih Nah ini light setting Jadi Bisa setel bagian Nah kita setel nih Ambayan Ambayan lighting nya Cesss Kita tekan Tuh Jadi bisa multi color Atas bawah Terus Bisa kita setel bagian apa aja yang mau Terus 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 Disini ada airbag Jadi airbag nya ada 1,2,3,4 Dan di bawah kaki ada airbag juga bro Jadi aman banget di mobil sekarang Dan ini bisa buat gue penyimpan barang-barang Disini juga ada tempat kacamata bro Nah yang keren lagi di mobil ini Dia udah full panoramic bro Kacanya Jadi tekan Cukup aja tekan sekali Dia kebuka bro Sampai belakang Jadi tutup juga sama Tinggal tekan aja sekali lagi Oke tutup Cheers Kemudian disini ada Buat lampu ya bro Kita lampu lampu Dan disini ada kaca juga Wisssss Nyalan lampu ya bro Sumpah supir ada ga ya? Dan sumpah supir juga ada Oke guys Ya mobil ini tier nya Sudah menggunakan yang flat Jadi tipe AMG banget Dan ada airbag nya juga Disini sebelah kanan Buat cruise control Dan multimedia Di tier MID nya Dan di sebelah kiri ini Buat multimedia yang Diterp disini Kita akan lihat bagian speedometer nya Ada apa aja Nah sekarang bagian speedometer juga ada bro MID nya buat kita lihat Jadi disini bisa di setting juga Buat langsung ke navigasi Disini ada bacaan service Asisten Trip Navigation Radio juga Telepon Dan desain Ini yang paling saya suka Ini dimersi Jadi ini tipe sport Terus Eh sorry Ini tipe progressive Ini tipe classic nya bro Tuh Terus kita Kita breakkan desain Ini tipe sport Tuh Kita balik lagi kalau tipe progresif Coba kita ke bagian radio misalnya Atau bisa Oh radionya dibaca off Jadi kalau radionya nyala Bisa setting juga Ada lewat sini bro Navigation nya juga Ntar dia muncul disini Coba kita tekan Tuh Udah balik bacaan nya Jalan belak rantai Ini workshop kita bro Jalan belak rantai nomor 1 Kita cek di IG nya KJV Autocare Yes Sekali ini iklan bro Tentang tombol service nya juga ada Tuh Tyres Assistant Coolant Dan lain-lain Kita cek juga engine oil nya tuh Oh ya Disini Ini Bisa dilihat disini Buat Weeper dan Lampusnya kiri kanan bro Cirikas mobil Eropa Dan ini cirikas Dan dia Weepernya sudah otomatis Kalau hujan Ada air Dia otomatis Nge-wipe sendiri bro Dan disini Cirikas MRC yang sekarang Poisoning nya disini Buat gigi nya bro Dan disini ada pedal shift nya Kemudian disini Setelan lampu nya Sudah bisa otomatis juga Dan ini Ram tangan nya disini bro Nah disini tadi saya bilang Ada airbag nya juga Dan dia sudah aluminium juga nih bro Buat injekan gas dan ram nya Nah Buka bagasi belakang juga bisa Dari depan sini bro Dan ini buat taruh-taruh barang Ini buat Buka Buka Power window Setel Jendela Lock Dan ini setelan kursi Dan ini audionya Biasanya di Mercedes Sudah pakai burn master Dan ini juga semuanya sudah Soft touch Dan ini Buat panel bro Oke bro Sekian review dari saya Di mobil Mercedes-Benz E350 EQBoss Teknologi nya sudah EQBoss Tapi dia masih belum 100% hybrid ya Cuman teknologi di Mercedes ini Sudah disebut dengan mild hybrid Jadi HP nya nambah Dan dia lebih irit juga Bagaimana menurut kalian di mobil ini? Apa sudah keren? Kalau ada duit Apakah anda ingin beli mobil ini? Ya Banyak sih pilihan Mercedes sekarang Ada yang CLS Ada yang CLA Tinggal bagaimana anda memilih Mau beli baru Atau mau beli second Karena harganya Begitu yang baru lumayan Kalau yang harga second Kondisi bagus juga banyak Itu tentukan pilihan anda Sekian Hasil review saya Dan hasil nano-send up coating Di KJV Auto Care Yang mau nanya-nanya Boleh langsung DM di Instagram kita Di KJV Underscore Auto Care Atau di Didi Underscore Symex Nanti kita kasih spesial diskon juga 20% bro Buat yang nonton dari video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kita sudah selesai Maintenance coating Di E350 Mercedes-Benz Kita lagi dengan jalan ke rumah customer nya Kita nganterin Jadi bagi kalian yang mau full detailing Poles mobil Dan nama ceramic coating Boleh langsung hubungi kita Jadi kita bisa ngambil Nanti kita kasih tanda terima mobil Selesai kita antar lagi bro Ke rumah Gitu Oh iya Ini kursinya tadi kita belum bahas ya Kursinya sudah full clean ya bro Pokoknya mobil ini enak banget Di bawahnya juga nyaman banget Gedap banget suaranya Jadi suara luar itu sama sekali Nggak kedengeran bro Nyaman banget Dan sensor nya sih bagus banget ya Jadi kalau ada mobil yang deket Atau motor Nyala bro 360 derajat kameranya Terima kasih 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 telah menonton!